Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial cara melakukan cetak dokumen SKP Pada iKinerja BKIN tahun 2024 Untuk penerudi penyulanan Silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu login Seperti biasa ke IKinerja BKINnya Silahkan reaksis Sebelum kami contohkan, kami praktekkan Cara menciptak dokumen SKP-nya Di sini ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu Yang pertama, untuk masalah penanggalan dokumen SKP Sifatnya melatif dan elastis Tergantung ketentuan dan kebijakan masing-masing Pemimpinan atau atasan langsungnya Yang kedua, dokumen SKP bisa dicitak kapan saja Citak ulang Jika ada pengubahan, tanggal, pengepisi, dan lain-lain Atau untuk keperluan lainnya Jadi silahkan citak ulang kapan saja Bapak ibu ingin mencitaknya Untuk dokumen SKP-nya bisa diulang kembali Untuk dokumen SKP yang dicitak pada IKinerja BKIN ada tiga jenis Yang pertama, sasangan kinerja pegawai SKP Yang isinya yang HK, pengencana hasil kerja Yang kedua, evaluasi kinerja pegawai EKP Yang ketiga, dokumen evaluasi kinerja pegawai DKP Kita langsung saja, kita coba pengaktikan satu-satu Kita contohkan yang pertama atau lebih dahulu Untuk mencitak sasangan kinerja pegawai atau SKP Standar atau normalnya Jika dibuat di awal tahun mulainya Berarti penanggalannya Hari pertama kalender aktif atau mulai bekerja Contoh 2 Januari 2024 Baik itu untuk tengokan pertama, tengokan kedua, dan seterusnya Namun di sini ada catatannya Jika pada tengokan kedua, dan seterusnya Ada pengubahan Atau revisi Baik itu isi yang HK-nya Atau atasan langsungnya, atau pimpinannya Bisa diganti dengan tangga menyesuaikan Jika ada pengubahan Namun jika tidak ada pengubahan Tetap tangga 2 Januari 2024 Kita langsung saja, kita kembali ke layar aplikasi Untuk mencontohkan mencitak SKP-nya Setelah menghasil login ke SKP-nya Tinggal klik SKP Setelah itu klik detail SKP Pastikan yang periode 2024 Dari Januari sama dengan 31 Desember 2024 Jika dalam kondisi normal Kita klik detail SKP Silahkan dilihat Nama kita di sini Apakah sudah sesuai atau belum Dan juga pangkat atau golongan Atau jabatannya Bisa klik muat ulang Terkait masalah pangkat, golongan, dan jabatan Jika ada update atau pengubahan Pada isi SIN-nya Silahkan klik muat ulang Begitu juga dengan pimpinannya Atau atasannya Pejabat penilaian kinergianya Jika ada pengubahan Silahkan klik muat ulang Untuk mencitak SKP-nya Tinggal klik tombol cetak SKP Dengan syarat di sini SKP-nya sudah Dalam status persetujuan Kita klik cetak SKP Tangga tadi sifatnya relatif Untuk standarnya Jika dimulai dari Januari 2 Januari 2024 Hari pertama masuk kerja Hari aktif Lokasi silahkan disesuaikan Untuk angker pegawai yang dinilai Dan angker pejabat penilaian kinerja Ini sifatnya opsional Jika kita menggunakan TTE Wajib dimasukkan angkernya Jika tidak pakai TTE Dikusungkan saja Tinggal klik OK Otomatis akan terbuka Seperti ini Untuk melakukan download Silahkan klik download Di bagian ujung di sini Atau ingin dicitak langsung Silahkan klik gambar Printed Kami contohkan Kami download saja Di bagian Tanda download ini Kita klik Silahkan diberikan nama PL-nya Ingat Ingat Ujungnya tetap PDI Ujung ini tetap PDI Di sini Bagi nama Silahkan nama masing-masing Klik shift Sudah berhasil Kita download Bisa langsung dibuka Di sini Tampilan dalam Poder Kita tutup saja Kita lanjut Kita lanjutkan Untuk mencetak EKP Untuk EKP Sudah masuk Masa penilaian Jadi untuk mencetaknya Kita klik Penilaian Silahkan dicetak EKP-nya Tenggul di apa Mesela Tenggulanan Tenggulanan 1 Kami contohkan Tenggulanan 1 Di sini kami Sampaikan Tenggul dahulu Untuk masalah nilai Pastikan Sebelum mencetak EKP ini Nilainya sudah muncul Terutama yang Tiga ini Dari hasil kerja Pengaku kerja Dan nilai SKP Untuk capaian Organisasi Ini biasanya Lambat Bayang memuncul Jadi jika ada Kepengluan yang mendesak Ingin mencetak SKP-nya Silahkan dicetak Tenggul dahulu Tanpa Nilai Capaian Organisasi Jika nanti Muncul Silahkan dicetak Ulang Dengan Capaian Organisasinya Ini untuk Dengan pertama Capaian Organisasinya Masih Belum Muncul Biasanya Tadi sangat Lambat Untuk Memunculkan Nilai Capaian Organisasi Ini Otomatis Nanti akan Muncul Sendiri Kita Cetak Saja Tanpa Capaian Organisasi Atau Tanpa Kompah Jangan Mencetak Tinggal klik di bagian Cetak Punggung penilaian Untuk EKP Kita Klik Punggung penilaian Untuk tangga Tadi sifatnya Relatif saja Disini Standarnya Kami berbicara Standar Masalah tangga Kita Buka Catatannya Sedikit Untuk EKP Tungan Pertama Januari Sampai Dengan Maret Bisa Diberi tangga Akhir Dari Tunglan Pertamanya Akhir Maret Misalnya 30 Maret Atau Awal Tunglan Bengkutnya 1 April Jika Tidak Libur Kami Contohkan Disini Kami Beri tangga Awal Tunglan Bengkutnya Saja Untuk Tunglan Pertama 1 April Kita Masukkan 0104 Lokasi Silahkan Disesuaikan Ini Angkan Sifatnya Opsional Untuk TTE Tidak Buka Diisi Jika Tidak Menggunakan TTE Kita Klik OK Seperti Tadi Tinggal Klik Download EKP Evolusi Genengnya Pegawai Kami Tutup Saja Kami Close Kita Lanjut Ke Bagian DKP Dokumen Evolusi Kinerja Pegawai Kita Klik Cetak Disini Ada Dua Penanggalan Tangga Pegawai Dan Tangga Pejabat Penilai Kinerja Kami Kami Jelaskan Sedikit Supaya Jelas Masalah Tangga Pegawai Dan Tangga Pejabat Penilai Kinerja Kita Kembali Kecatatan Kami Terkait Masalah Dokumen DKP Untuk Tengan Pertama Contoh Januari Maret Tangga Pejabat Penilai Kinerja Diberi Tangga 1 April 2024 Tangga Pegawai Paling Tidak 1 April 2024 Atau Sesudah Sesudah Dari 1 April Misal 2 Intinya Tangga Pejabat Penilai Kinerja Harus Lebih Awal Atau Harus Lebih Duluan Dari Tangga Pegawai Atau Paling Tidak Sama Sekali Lagi Kami Ulangi Intinya Tangga Pejabat Penilai Kinerja Harus Lebih Awal Atau Harus Lebih Duluan Dari Tangga Pegawainya Atau Paling Tidak Sama Misal Sama 1 April 1 April Contohnya Misal Sama 1 Juli 1 Juli Atau Pejabat Penilai Kinerja 1 Juli Yang Satunya 2 Juli Dan Seterusnya Coba Kami Contohkan Langsung Ke Layang Aplikasi Misal Disini Tangga Pegawai Tangga 01 Tangga Pejabat Penilai Kinerja Paling Tidak Tangga 01 Atau Lebih Duluan Bisa Tangga 30 06 Bulan Juni Atau Dibalik Disini 01 07 Disini 08 Disini 02 Untuk Penerima Atau Pegawainya Intinya Harus Lebih Duluan Dari Intinya Tangga Pejabat Penilai Kinerja Harus Lebih Awal Atau Lebih Duluan Dari Tangga Pegawai Atau Paling Tidak Sama Tadi Misal 01 Ini Sama Atau 02 Lebih Akhir Dan Seterusnya Lebih Mudah Untuk Tangga Pejabat Penilai Kinerjanya Setelah Itu Tinggal Klik OK Sama Seperti Tadi Akan Tercetak Dokumennya Intinya Seperti Itu Kawan Kauan Atau Bapak Ibu Untuk Masalah Penanggalan Pada Tengah Pertama Dan Tengah Keduanya Silahkan Dilihat Catatan Kami Di bawah Deskripsi Video Ini Kami Cantumkan Link Download Nya Memang Kami Cantumkan Melalui Deskripsi Video Ini Atau Bisa Juga Nanti Kawan Kauan Atau Bapak Ibu Download Di Google Dengab Kami Disini Saya Sampaikan Persumpatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penyampaian Tanpa Penjelisan Kami Tengah Cepat Ada Kesalahan Takkurangannya Akhirnya Kami Sampaikan Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh